PEMBICARA 1 Jadi, sesuai juga penjelasan beliau, ketua kawa disana kan sudah menjelaskan bahwa itu tidak ada terdaftar disana. Artinya ada pemalsuan dokumen disitu? Tidak ada, itu siapa yang punya, itu kan medsos yang mengembangkan itu. Kemudian, sesuai dengan pengakuan beliau bahwa telah menikah siri. Kita menikah siri di Jakarta. Kita kemarin berupaya untuk mengecek ke sana. Memang ada disana daftar saksi-saksi sesuai dengan fotokopi, ya fotokopi surat keterangan nikah yang diberikan ke penyidik oleh Ibu Eb. Setelah kita cross-check ke sana, kita dapatkan penghulu yang menikahkan, kemudian juga saksi-saksi yang berdaftar disana. Sesuai dengan surat keterangan nikah yang diberikan ke kita, fotokopi ya, fotokopi. Dimana disana status dari Ibu Eb itu janda, kemudian status Bapak Iye itu sebagai duda menikah. Tentunya ini adalah tempat atau lukus diliktinya, tempat kejadiannya itu adalah di Jakarta. Dalam ini Jakarta Pusat. Empat saksi kemarin sudah kita periksa. Pemulu, kemudian saksi-saksi pernikahan itu yang juga beliau telah memberikan keterangan bahwa nikah itu dilaksanakan di salah satu hotel di Jakarta. Kapan itu? Bulan April 2016.